Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kali ini Umah belajar ingin berbagi Cara membuat nilai Secara acak di dalam Microsoft Excel Untuk kebutuhan Tertentu Bagaimana caranya Kita langsung mulai Disini lembar kerja Microsoft Office Excel Untuk memperjelas Saya akan ngasih Boarded dulu di dalam Lembar Microsoft Office Excel Yang mau kita kasih Angka secara acak Seperti ini Pilih All border Setelah ini Saya akan menginputkan rumusnya Caranya adalah Sama dengan Run between Di sini Diterangkan Bottom Itu mau dimulai dari nilai berapa Sampai nilai berapa Saya akan mengasih Contoh disini Saya mau mengasih nilai 80 Sampai 99 Top 99 Tergantung nanti Punyanya teman-teman Itu setelah Bottom ini Pakainya koma Atau Titik koma Ikuti saja Perintah di dalam Excel yang sudah disediakan Setelah itu Kurung tutup Sorry Korang tutup Ya Enter Dia sudah muncul Tinggal ini kita Drag ke kiri Dia akan muncul nilainya Dan ke bawah Sudah muncul semuanya Secara acak Tapi disini Muncul nilai Ketika Saya inputkan Data Di sebelah Di kiri atau kanan Nilainya akan berubah Contoh disini Saya akan menginputkan nilai Dika Nama Dika Dia akan berubah Agar nilai ini Tidak berubah Teman-teman Pengen nilainya ini Permanen Bisa di Copy Pas Klik kanan Ctrl C Ctrl V Ya Ctrl Klik kanan Copy Klik Kanan Pastenya pakai Value Ini akan Menghilangkan Rumus tadi Ketika ini Saya kasih Data Atau nilai Atau angka Dia Sudah tidak berubah Sudah tidak berubah Ya Mungkin Itu saja Dari Kami Saya cukupi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh